Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Kelas 10 M.A. Nakhbukul Muslimin Semua yang saya cintai, yang saya banggakan Alhamdulillah pada kali ini Kita bisa bertemu kembali Pada materi Kaligrafi Kita langsung saja Memasuki pada bab awal Yaitu mengolah alif, lam, dan kaf Sebagaimana kalian ketahui Untuk pelajaran kalibrabi kelas 10 ini Khotnya adalah khot naski Yaitu khot yang sesuai pada kaidannya Yaitu mengikuti rumus titik yang telah ditentukan Yaitu titiknya seperti belah ketupat Jadi persegi 4 Nanti kita bisa praktekkan bersama Sesuai dengan kaidah yang ada Namun sebelumnya, anak-anakku sekalian Perlu kalian persiapkan Mengenai sarana, prasarana materi kaligrafi ini Yaitu pena kaligrafi Bisa berupa sepidol Atau pensil Atau bandan Dan yang lain Yang penting sudah disonggah Artinya sudah dimiringkan Penanya Jangan sampai Penanya masih Kutuk Atau Runcin Itu nanti Tidak bisa membentukkan Dan juga Buku tugas kalian Yang mana nanti pada Pertemuan-pertemuan yang akan datang Kalau seandainya Saya suruh mengumpulkan Tugas kalian sudah berkumpul pada Buku tugas tersebut Terima kasih Langsung saja Kita awali dari bab awal Yaitu mengolah Alif Ketinggian huruf alif Adalah 5 titik Dengan kemiringan Dilihat dari atas Mengarah ke kanan Huruf alif Tunggal Khotnas Selanjutnya Selanjutnya Huruf Lampunggal Khotnas Ketinggiannya Adalah 6 titik Setengah Dengan Kemiringan Yang sama Persis Seperti huruf Alif Tadi Jadi Kemiringannya Mengarah ke kanan Dengan lebar Tiga titik Ditambah lagi Di atasnya Diberi variasi Yang disebut dengan Tarwish Itu variasnya Khotnas Buruf Ulang Yang memakai Tarwish Adalah Ulang Kunggal Ulang Awal Itu Harus Menggunakan Tarwish Kecuali Ulangnya Lafal Jalala Atau Ulangnya Luluh Maaf Ulangnya 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 Tidak Diperbolehkan Menggunakan Tarwish Dan Ulangnya 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 Itu Ada Rumus Tersendiri Yang harus Kalian Fahami Sehingga Dalam Penulisan Alti Bisa Bagus Sesuai Dengan Kaidah Yang Hadit Itu Tadi Adalah Ulang 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 Juga Harus Difahami Bagaimana Cara Merangkai Ulang Bertemu Dengan Ulang Setelahnya Itu Harus Kalian Fahami Misalkan Ulang Bertemu H Atau Lam Bertemu Ia Itu Harus Difahami Cara Merangkainya Yang Benar Bagaimana Menurut Kadang Hermas Kalau Lam Lam Bertemu H Itu Boleh Tidak Menggunakan Tarwish Tapi Diganti Dengan Variasi Kebawah Tadi Bisa Kita Praktikan Bersama Setelah Saya Jelaskan Selanjutnya Nah Harus Berjalan Huruf Kaf Tunggal Huruf Kaf Tunggal Ketinggian Lima Titik Dengan Lebar Tiga Titik Juga Memakai Tarwish Diatasnya Seperti Huruf Lam Tunggal Ukurannya Juga Sama Tapi Kalau Kaf Tunggal Itu Yang Menggunakan Tarwish Itu Saja Yang Lain Tidak Menggunakan Tarwish Dengan Kemiringannya Sama Persis Dengan Huruf Alif Atau Huruf Lam Itu Untuk Tarwish Wuruf Kaf Hanya Kaf Tunggal Saja Tidak Ada Huruf Kaf Yang Memakai Tarwish Seperti Lam Kalau Lam Di awal Itu Menggunakan Tarwish Tapi Kalau Kaf Merangkai Dengan Huruf Setelah Itu Tidak Menggunakan Tarwish Tapi Diganti Dengan Variasi Yang Sesuai Selanjutnya Nah Aku Sekalian Huruf Kaf Ini Ada Beberapa Macam Yaitu Ada Kaf Saifi Ada Kaf Mursala Kaf Mursala Itu Artinya Kaf Yang Cara Menulis Yang Dipanjangkan Nanti Kita Pertekat Bersama Juga Dekaf Zidaki Aku Mengenai Penjelasan Tentang Huruf Halif Lang Dan Mari Kita Ikuti Bersama Bagaimana Cara Kita Menguliskan Huruf Halif Lang Kaf Baik Huruf Tunggal Maupun Huruf Bersama Anak Anak Sekalian Mari Kita Ikuti Bersama Bagaimana Kita Menulis Huruf Halif Lang Lang Kap Kot Mas Setelah Saya Jelaskan Lagi Yaitu Halif Tingginya Adalah Lima Titik Dengan Kemiring Mengarah Mengarah Ke Kanan Kita Ikuti Bersama Selan Kita Menulis Dulu Lima Titik Lalu Kita Memberiskan Huruf Alif Sesuai Dengan Kepentuan Yang Telat Ditentukan Tadi Jadi Pemiringannya Dari Atas Mengarah Ke Kanan Dengan Ketinggian Lima Titik Ini Adalah Huruf Alif Tunggal Lalu Kita Praktekkan Bersama Huruf Lang Tunggal Seperti Tadi Kita Menulis Titik Sampai Enam Setengah Kita Menulis Dulu Enam Titik Setengah Lalu Kita Goreskan Untuk Menulis Huruf Lang Seperti Tadi Yang Yang Pertama Kita Menulis Tarwis Snya Lebih Dulu Lalu Kita Batasi Sesuai Dengan Titik Yang Kita Buat Jadi Enam Titik Setengah Dengan Menggunakan Tarwis Diatas Ini Ukurannya Satu Titik Ini Disebut Tarwis Lalu Kita Lanjutkan Menulis Huruf Kaf Tunggal Itu Dengan Ketinggian Maaf Tadi Jelaskan Disini Lebarnya Lang Adalah Tiga Titik Lalu Kita Menulis Huruf Kaf Tunggal Dengan Ketinggian Lima Titik Dengan Lebar Tiga Titik Seperti Tadi Kita Memulis Lima Titik Dulu Dulu Lalu Kita Wari Menulis Starwis Variasi Untuk Diatasnya Kemiringannya Sama Sama Seperti Alif Dan Lantung Dan Terus Disini Menggunakan Hamzah Hamzah Kav Lebarnya Kita Tentukan Tiga Titik Dan Yang Perlu Divahami Dalam Menulis Hamzah Tentukan Huruf Kav Ini Jangan Sampai Sama Dengan Huruf Hamzah Tentukan Antara Huruf Hamzah Dan Juga Hamzah Huruf Kaf Tunggal Demikian Contoh Contoh Huruf Tunggal Dari Alif Lang Dan Kaf Lalu Disini Kita Mempraktekkan Bagaimana Kita Menulis Huruf Sambung Yaitu Kita Contohkan Menulis Alhamdulillah Kita menulis Alhamdulillah Sebagaimana Telah Saya Jelaskan Tadi Setiap Huruf Lang Tunggal Atau Huruf Lang Awal Itu Harus Menggunakan Tarwis Tapi Disini Ketika Lang Bertemu Hak Ini Boleh Tidak Menggunakan Tarwis Tapi Diganti Dengan Variasi Ini Tidak We'll do that We'll come back selamat menikmati alhamdulillah jadi seperti lafal alhamdulillah ini pada lafal jalala seperti yang saya jelaskan tadi lafal jalala itu tidak menggunakan tarwis di awalnya misalnya menggunakan tarwis lalu bedakan antara spasi awal dan spasi yang kedua ini spasi awal dan yang ini spasi dua yang spasi awal ini hanya satu titik yang spasi dua ini satu koma dua titik ini kita mempelajari formasi pada awal ini lalu yang perlu dibanyi nanti anak-anak harus kalian di dalam mempelajari kami tidak banyi itu diulang-ulang agar supaya bisa mendapatkan atau bisa menghasilkan goresan yang bagus semoga anak-anak harus kalian nanti bisa semangat dan bisa mendapatkan goresan yang bagus terima kasih semoga mendapatkan berkat dari Allah subhanahu wa'ala wali pertemuan kali ini dan sampai ketemu kembali pada pertemuan terima kasih wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati